Ada jumlah isi daya hari ini, ini saya sudah isi satu kali teman-teman Jadi ketika dalam satu hari kita isi baterai sampai full, dia akan terekam disini cuy Nanti kita bisa tambahkan 8 menit ya, seperti itu teman-teman Untuk supaya baterai kita semakin awet cuy, ini keren Dan sekaligus saya ingin tahu apakah ada perbedaan dan ternyata ada perbedaan cuy disini ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Di video kali ini disini saya akan coba update security versi terbaru cuy Dan untuk saat ini di Poco F3 saya masih menggunakan security versi 8.2.4 yang sebelumnya cuy Ekor 1.2 ya Oke, nah langsung aja disini kita coba update ke versi terbaru itu ya Gimana nanti performanya nih? Apakah dia juga nanti ada fitur toolboxnya disini? Oke langsung aja disini kita coba update Oke guys disini saya sudah update untuk versi securitynya Langsung saja kita coba masuk ke dalam aplikasi securitynya teman-teman Kita coba lihat ke bawah dan dia sudah ada fitur kotak alat atau toolboxnya Sama cuy ya Langsung aja kita coba lihat Ini dia teman-teman Kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan ya Dia sudah menggunakan bahasa Indonesia Dan disini teman-teman bisa lihat ini versinya ya Mantap sekali Oke lanjut kita coba lihat dulu di bagian pengaturan lainnya Di fitur spesial Barangkali ya teman-teman ya Apa salahnya kita coba cek Takutnya ada perubahan Soalnya dulu pernah saya juga coba Nggak lama nggak saya cek Pas begitu saya cek kok ada perbedaan gitu ya Nah kita coba lihat Fitur spesial masih tetap sama ya Asilen kamera jendela mengambang Penambahan memori dan ruang kedua Pastikan bila sisi ininya diaktifkan cuy Tampilkan saat sedang bermain ya Oke Sudah teman-teman Oke selanjutnya disini teman-teman Kita langsung coba lihat yang lainnya ya Kita coba lihat di baterai nih Apakah ada perubahan atau tidak di baterai Karena ketika kita coba update security Itu biasanya ada perubahan di baterai cuy Kita coba lihat ya Masuk ke dalam aplikasi baterai Yah teman-teman ternyata disini ada perubahan cuy Lihat ini ada mode sekarang ya Mode sekarang Perlindungan baterai periksa baterai Fitur tambahan Oke kita coba lihat dulu ini Ini saya coba di Poco X3 NFC Ini di security versi default Ya teman-teman kita coba masuk ke dalam pengaturan Kemudian kita coba lihat masuk ke dalam baterai Nah ini masih di versi 8.1.7 E-core 1.3 untuk di Poco F3 Yang di video sebelumnya Saya sudah downgrade kembali cuy Karena berasa kurang enak di Poco X3 NFC ya Jadi saya downgrade lagi Dan sekaligus saya ingin tahu apakah ada perbedaan Dan ternyata ada perbedaan cuy disini ya Nah untuk di bagian baterai Ini di yang versi lama ya Seperti ini hemat baterai Seimbang performa Nah sedangkan disini Di fitur baru di security 8.6.1 E-core 1.1 Ini ada perubahan seperti ini cuy Mode sekarang disini ada 4 Ada mode performa Seimbang penghemat baterai Dan juga ada penghemat baterai ultra Kemudian untuk di bagian perlindungan Disini kita coba lihat teman-teman Nah disini ada suhunya ya Jadi bentuk suhunya disini bukan derajat celcius Jadi normal Disini juga ada jumlah isi daya hari ini Ini saya sudah isi 1 kali teman-teman Jadi ketika dalam 1 hari kita isi baterai sampai full Dia akan terekam disini cuy Ya akan terdeteksi disini Ini saya sudah 1 kali Wah ini keren banget nih Ini bisa benar-benar menjaga Ataupun bisa Apa ya Mengetahui gimana kondisi baterai HP kita cuy Ini keren ya Nah kemudian kita coba lihat Untuk di bagian sini nih Ada periksa baterai Nah periksa baterai ini biasanya Dia ini mendeteksi Sesuatu yang berjalan Yang ya menguras baterai lah teman-teman Contoh disini ada AOD nih ya Nah ada always on display Kemudian juga menurunkan rasio layar nih Otomatis ke 60Hz Kemudian bersihkan memori 10 menit Nah ini teman-teman Kemudian disini ada aplikasi yang banyak menguras baterai Dia terdeteksi seperti tadi Saya coba mainin Genshin Impact Instagram, Youtube dan lainnya cuy Nah ini teman-teman bisa dilihat ya Aplikasi-aplikasinya disini nih Nah jadi nanti kita bisa tambahkan 8 menit ya Seperti itu teman-teman Untuk supaya baterai kita semakin awet cuy Ini keren Kita coba tambahkan Gimana efeknya Nah dia berarti bertambah 4 jam Nah ini ada jadwal daya hidup atau mati teman-teman Kita bisa setting ya Tuh kita coba pergi ke setelan Nah langsung ya diarahkan ke sini Ya AOD nya Langsung ke AOD disini langsung diarahkan Ini luar biasa cuy Ini keren banget ya Ini di fitur perlindungan Sorry di fitur Nah ini nih Periksa baterai ya Atau penggunaan baterai Ini keren Seriusan ya Nah kemudian disini ada fitur tambahan nih Nah fitur tambahan disini Kita bisa matikan data software saat perangkat terkunci Bersihkan case saat perangkat terkunci teman-teman Nah ini saya pakai jangan ya Kalau kita coba atur Ini bisa kita atur Ini keren cuy Seriusan ini fitur baterai fitur baru nih Di security 8.6.1 Ini wajib teman-teman simak Dan wajib teman-teman coba juga nih security kali ini cuy Ini keren seriusan ya Mantap sih ini Oke selanjutnya disini kita langsung saja Masuk ke dalam game boosternya cuy Kita akan coba lihat nanti game boosternya seperti apa ya Oke kita coba lihat Ini dia teman-teman ya Untuk tampilannya Yap Untuk GPU settingnya Atau customnya Dia ada cuy Aman disini ya Nah ini dia Oh sorry Ke exit harusan Ketarik ya Ketarik ya Ketarik ke atas Nah ini untuk custom Seperti biasa Tentuhan Ataupun disini mode pro ya Nah mode pro ada disini Ya ini castannya Poco F3 Oke waktu itu memang ini kan flagship killer ya Pada saat Waktu perilisannya dulu nih Gitu teman-teman Snapdragon 870 ya Oke mode pro ada Kemudian ke bawah lagi kita coba lihat Ini visual yang ditingkatkan juga masih tetap aman cuy Nah sekarang disini kita akan coba lihat bagaimana performanya ya Untuk di Genshin Impact nih Oke nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya Sekaligus nanti kita coba lihat untuk bila sisinya nih Apakah ada perbedaan atau tidak Di kelas HP Ya Poco F3 teman-teman Oke Oke guys ini dia ya Kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact Dan teman-teman bisa lihat disini untuk fpsnya Dia di 53, 40, 61 fps cuy Ini enak ya Ini stabil cuy Ya Oke Nah teman-teman bisa dicoba ini nih Di F3 ya Oke Ini luar biasa sih Ini mantep banget sih teman-teman Ini juga saya menggunakan settingan untuk grafiknya Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya Kalau nggak menengah tinggi nih cuy Oh menengah ya Jadi saya menggunakan menengah Ininya saya aktifkan untuk fpsnya cuy Oke Dia bisa 60 fps Mantap Mantap Ya Security ekor 1.1 Ataupun 1.3 Itu memang worth it cuy Kita coba disini lihat di bila sisinya Oke ini dia Kalau kita coba lihat untuk ke bawah Seperti ini ya Tampilannya memang sih nggak ada yang berubah ya Komentar di layar Kemudian disini untuk filter warna juga ada nih Aman ya Intinya stabil lah Ada gitu teman-teman Kemudian untuk pengubah suara juga Ini ada Aman ya Cek test 1.2.3 Cek test 1.2.3 Cek test 1.2.3 Cek test 1 Oke sip Aman teman-teman ya Kemudian untuk vaulting window juga aman Disini bisa ya Oke Kemudian Apa lagi nih Ya Google Chrome Kita coba lihat Google Chrome Bisa ya Ini mantap sih Mantap Mantap Ya Ini saya Poco F3 nya itu Yang RAM 6GB cuy Ya Oke Jadi seperti ini Tapi kadang sih disini sedikit Ada Frame gitu ya Teman-teman ya Kita coba ini ada musuh nih Kita coba battle ya Wuhh ada yang gede Eh apa nih Wih kuat bener Wow Oke kita hajar Coba battle Wih kuat bener Kuat bener cuy Kita coba pake sini deh Oke Itu dia Oke Gameplay masih mulus ya Smooth teman-teman Putar lagi Putar lagi Oke Oh satu lagi nih Iya Anak buahnya Udah Selesai cuy Ini kita bisa Ancurin gak Oh bisa cuy Oh bisa cuy Crystal ya Oke teman-teman itu ya Untuk di Genshin Impact nih Sepertinya Mantep lah Ya Cukup teman-teman ya Untuk di Genshin Impact Kalau di game yang lain Pastinya udah lancar banget lah Apalagi di Mobile Legends ya Itu udah pasti rata 120 fps cuy Gitu ya Oke Mantep sih ini Oke teman-teman Itu tadi ya Hasil uji tes Security Versi terbaru Ekor 1.1 cuy Jadi gimana Menurut teman-teman Kalau menurut saya sih Cukup oke ya Sebenernya di Poco X3 NFC sebelumnya Itu saya coba tes Stabil ya Enak Di Mobile Legends juga Enak sih meskipun Saya setting di 120 fps Enggak Maksimal mentok di 120 fps Kita harus sesuaikan aja Dengan SoC nya Tapi kalau di F3 Ini pasti mentok di 120 fps Paling turun ke 118-119 fps Cuy Gitu Kalau di Genshin Impact Tadi saya coba tes Sedikit ada starter ya Kemungkinan disini Untuk Plugin layanan sistemnya nih Plugin layanan sistemnya Sepertinya kurang oke Ya Seperti itu Nah mungkin nanti bisa di downgrade Ataupun bisa di upgrade Untuk plugin layanan sistemnya Karena plugin layanan sistem ini tuh Ada Kaitannya dengan security ini Cuy Atau game booster ini Atau bisa dibilang Apa ya Ya plugin dari security ini tuh Ya itu Itu kan plugin layanan sistemnya Gitu teman-teman ya Oke itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan bisa teman-teman coba Dan semoga di HP teman-teman Atau di device teman-teman itu Itu lancar cuy Itu aja sih Ya jadi memang Kalau security ini Perlu dicoba cuy Kalau cuman Nanya-nanya aja Itu ya Kalau gak dicoba Gak bakalan Kerasa ya Gitu teman-teman Karena ini Bentuknya di beda device Itu sering kali Berbeda responnya Gitu teman-teman ya Oke Itu aja mungkin ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Terima kasih Terima kasih.